Pemirsa diduga cekcok seorang ojek online ditusuk sekelompok preman di Bandung, Jawa Barat. Polisi baru berhasil menangkap tiga dari empat pelaku penganiayaan. Puluhan ojek online berkumpul di Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung setelah mendapat kabar adanya peristiwa penganiayaan yang dialami rekannya. Mereka datang ke Rumah Sakit untuk mengetahui kondisi korban yang ditusuk oleh sekelompok preman. Menurut keterangan dari perwakilan korban, insiden penganiayaan terjadi sekitar pukul setengah delapan malam di kawasan Jalan Supratman, Kota Bandung, Jawa Barat. Tadi katanya sempat terjadi ribut dulu sebelumnya. Sekitar kurang lebih setengah delapan terjadi ribut dulu. Terus si korban balik, terus kembali lagi ke situ, dan di situ terjadilah dipukulkan semua empat orang itu. Awalnya menurut info tadi itu cuma satu orang-satu orang. Pas si korban balik lagi ke TKP, ternyata sudah ada empat orang dipukulkan di situ, dipukul pakai balok, kundung pakai helm, terus ditusuk sebelah kanannya. Kapolres Tabes Bandung membenarkan adanya penganiayaan dan penusukan terhadap pengemudi angkutan berbasis online itu. Ada pengemudi ojek online yang menjadi korban penusukan di daerah BPI. Saat ini kondisi luka dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf. Tiga orang pelaku bisa diamankan, sebagian oleh masyarakat. Dan satu orang pelaku dalam pengejaran. Nah untuk itu, pelaku ini sudah dilakukan pengejaran oleh anggota kita. Yang satu orang, kurang lebih 30 anggota Serso sudah menyebar, mencari keberan pelaku. Doakan segera berserta. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismarah melaporkan.